Assalamualaikum, halo, balik lagi sama aku Yany Halo teman-teman pejuang hamil, apa kabarnya? Hari ini aku akan membuat vlog tentang tanda awal kehamilan Tanda awal kehamilan ini adalah di mana kamu bisa mengetahui kalau kamu hamil tanpa kamu telat hait Atau tanpa kamu testek dulu Jadi kamu akan bisa ngerasain hal-hal ini sebelum kamu merasakan telat hait Apa aja sih tanda-tandanya? Sebelum aku lanjutin informasinya, jangan lupa untuk tekan subscribe Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar notifikasi dari video-video terbaru aku langsung bisa kalian terima Kita masuk aja Ini kenapa sih jelabat aku? Kenyat banget Aku akan mulai menjelaskan tentang tanda-tanda awal kehamilan sebelum kita telat hait atau kita testek gitu ya Nah jadi teman-teman ini akan aku combine antara tanda-tanda umum yang terjadi pada ibu-ibu hamil pada kebanyakan dan juga pengalaman Oke kita masuk ke tanda yang pertama Apa sih tanda pertama? Tanda pertama adalah kelelahan Nah disini aku jelasin ya teman-teman Sejak awal hamil, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan meningkat Hormon ini dapat membuat Anda mengantuk dan kelelahan Walaupun aktivitas yang dilakukan sama seperti biasa Nah jadi teman-teman ini tuh terjadi sama aku Jadi saat aku baru apa ya Aku tuh orangnya termasuk yang aktif ya teman-teman Apalagi waktu itu aku kerja dan lain sebagainya Nah tanda mengantuk tiba-tiba ini Kadang aku tuh lemes kayak Aku tiba-tiba capek ya Kayaknya badan aku nih berat banget Terus juga bawaannya ngantuk Jadi kayaknya pengen bobo aja gitu Nah teman-teman Ini bisa dijadikan salah satu tanda Kalau kalian tuh lagi hamil Tanda yang kedua adalah Kalian jadi sering pipis atau buang air kecil Nah kenapa? Nah disini teman-teman Hormon HCG yang diproduksi saat minggu pertama kehamilan Akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke panggul Inilah yang menyebabkan wanita cenderung akan buang air kecil lebih sering dari biasanya Nah jadi teman-teman Kenapa kita tuh sering buang air kecil? Karena itu tuh saat kita hamil itu kan kayak meregang gitu loh teman-teman Nah itu pergangan itu mengenai kandung kemih Jadi kita kayak pipis-pipis terus beser jadinya Padahal waktu kita pipisin itu airnya sedikit banget Tapi nanti kayak berasa pul mau pipis lagi mau pipis lagi Nah teman-teman ini juga adalah salah satu tanda-tanda kamu hamil Dan tanda ketiga adalah mual-mual sampai muntah Jadi ini tuh terjadi banget sama aku teman-teman Kenapa? Karena aku tuh belum telat haid Masih lama Masih seminggu yang akan datang aku tuh bakalan jadwal haid aku gitu Dan aku juga gak tau aku tuh akan telat atau enggak Tapi ini tuh udah dirasain dari awal banget Jadi teman-teman aku tuh ngerasain yang namanya mual di saat pagi atau morning sickness Nah tanda-tandanya waktu itu adalah Kalau aku lagi habis bangun tidur ya teman-teman Kan pasti alarm kita bunyi untuk sholat subuh ya Nah di saat aku lagi ambil hudu itu aku udah mulai ngerasain yang namanya mual banget Cuman teman-teman aku gak ngerasain sampai muntah Jadi cuman yang gitu-gitu doang tapi gak keluar Nah itu teman-teman ada satu pertanda yang cukup jelas Kalau kalian tuh sedang hamil Tanda awal hamil Nah teman-teman adalah penciuman kalian atau indra penciuman kalian tuh lebih tajam Ini tuh terjadi sama aku lagi gitu Jadi aku tuh jauh sebelum aku telat haid atau jauh dari tanggal haid aku sebelumnya Itu tuh aku udah ngerasain ini Jadi teman-teman suami aku biasanya juga tau ini bakalan aku tuh hamil Karena ini gitu Jadi ini tuh ya teman-teman bukan mitos Ini tuh fakta Kenapa teman-teman? Karena disini nih bisa kita bilang ya bahwa ada yang namanya peningkatan hormon estrogen Nah jadi kan hormon estrogen ini yang membuat indra penciuman kita ini lebih sensitif Jadi aku waktu itu teman-teman abis mandi mbak lagi masak di dapur Aku tuh baru sampai depan pintu dapur aja ngecium kayak Ini bawa apa? Dan aku tuh langsung muak teman-teman Dan aku gak bisa lagi masuk sampai masuk ke dalam dapurnya gitu Jadi itu ada sesuatu keanehan yang terjadi dan itu bukan mitos teman-teman Nah kalau kalian ngerasa yang kayak gitu Misalnya tiba-tiba kalian tuh gak suka dengan bawah parfum suami Atau gak suka dengan bawah suami Itu bisa jadi teman-teman Itu adalah salah satu pertanda kalau kalian juga sedang hamil Tanda kelima Tanda kelima ini bisa kita cermati dari di dalam diri kita ya teman-teman Yaitu perubahan suasana hati Nah jadi kalau misalnya tiba-tiba nih Kalian tuh bukan orang yang baperan Bukan orang yang sensitif Tapi kenapa tiba-tiba kalian tuh jadi baperan banget gitu Jadi kayak tetangga ngomong apa kalian baper Teman WA apa kalian baper Terus tiba-tiba kalian keluar dari grup misalnya Mungkin itu perubahan suasana hati Kalian lagi berada di puncak ekstrim ya Nah kenapa perubahan suasana hati Itu tuh juga karena dipengaruhi oleh hormon yang lagi meningkat tadi ya teman-teman Jadi kalian tuh bawahnya sensitif Nah lalu juga disertai dengan Ngidam, sakit kepala, keputihan, sakit punggung hingga sembelit Nah pokoknya kalau teman-teman udah sensitif Dan merasakan hal-hal yang demikian Nah udah itu Kayaknya kan pertanda kalian hamil muda Nah lalu teman-teman Untuk yang keenam Yaitu kembung Aku juga ngerasain ini Kenapa ya aku banyak banget ngerasain tanda-tanda kehamilan yang memang umum gitu Ya tapi itulah yang terjadi ya teman-teman Jadi kembung teman-teman Jadi aku tuh ngerasa waktu awal kehamilan Aku tuh jarang banget kembung teman-teman Tapi kenapa dua kali aku hamil Dan dua kali tuh aku bener-bener kembung Jadi perut aku ini begah banget Nggak enak Terus kayaknya sering kentut gitu loh teman-teman Jadi kayak Pokoknya kayak masuk angin Pokoknya nggak enak banget deh teman-teman Kayak lemes Terus juga kembung Nah itu juga salah satu teman-teman pertanda Karena disini kembung itu teman-teman adalah Katanya ada peningkatan hormon progesteron Nah jadi itu membuat kita tuh lebih kayak cepat begah Nah untuk menanggulanginya itu teman-teman nanti bisa untuk makan dalam porsi yang kecil Jadi jangan sampai kalian saat kembung terus ditambah makannya dengan porsi yang langsung banyak gitu Nanti tambah kembung Untuk menanggulanginya nanti kalian makannya porsinya dikit-dikit aja Misalnya 4-5 kali kalian makan dalam sehari nggak apa-apa Tapi kayak porsi ngemil Lalu sampai ke hal yang ketujuh Dan hal yang terakhir Dan hal yang paling penting Dan hal yang paling pasti Kalian itu hamil adalah Garis 2 di tespek Nah itu udah paling penting bahwa Pasti dan itu kemungkinan besarnya itu 99,9999% Kalian itu lagi hamil Kenapa? Karena tespek itu teman-teman adalah sensitif terhadap hormon HCG Seperti yang aku katakan di vlog aku yang Apa namanya? Hari yang tepat atau waktu yang terbaik untuk tespek Disitu aku udah jelasin Kalau misalnya disana kalian udah nonton Dan kalian pasti ngerti Kenapa sampai tespek itu garis 2 Dan kenapa nggak garis 2 gitu aja Ya teman-teman Nah pokoknya kalau misalnya udah ada HCG yang terdeteksi Dan tespek kalian garis 2 Berarti kalian itu udah officially Kalian itu hamil Nah buat teman-teman pejuang hamil yang nonton video ini Dan kalian masih berjuang untuk hamil Aku selalu berdoa Semoga teman-teman diberikan kehamilan secepatnya oleh Allah Terus semangat dan berusaha Jangan lupa untuk selalu meminta kepada Allah Karena semua cobaan Semuanya itu datang dari Allah Ini adalah vlog aku Tanda awal kehamilan sebelum kalian mengalami telat haid Jadi itu adalah tanda-tanda Yang umum terjadi oleh ibu-ibu hamil Dan juga yang terjadi sama aku Buat kalian yang suka dengan video-video aku Jangan lupa untuk subscribe Dan jangan lupa nyalain tanda lonceng Supaya teman-teman dapat loh notifikasi Untuk video-video terbaru yang baru aku upload Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Ke teman-teman kalian yang lain Agar video ini juga bisa memberikan info dan manfaat kepada mereka Jadi sharing is caring ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax